Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Jemaah Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dalan Alhamdulillah pada malam hari ini Kita bisa melanjutkan pertemuan yang ke-10 Kajian Kitab Nikah Bab Nikah dari Kitab Nikah Autor Pada pertemuan kali ini Akan kita bahas tentang aurat perempuan Kecuali wajah dan telapak tangan Maksudnya adalah Aurat wanita itu semuanya Kecuali muka Atau wajah dan telapak tangan Yang boleh dilihat Ini ada hadis Saya langsung ke Hadisnya ini Sebuah hadis yang biasa kita dengar Dimana Rasulullah SAW Bersabda Ketika beliau Melihat asma Ya asma'u Binti Abu Bakar pernah masuk rumah Rasulullah SAW Dan dia memakai pakaian yang tipis Maka Rasulullah SAW memalingkan diri darinya Beliau bersabda Wahai asma'u Sesungguhnya seorang perempuan yang telah balik Tidak pantas baginya terlihat Darinya akan ini dan ini Sambil mengisyaratkan ke wajah dan kedua telapak tangan Hadis ruayat Abu Daud Dikatakan oleh Abu Daud Bahwa hadis ini mursal Karena Khalid bin Durek Tidak mendengar langsung dari Aisyah Nah hadis ini Perlu kita ketahui Dikategorikan mursal oleh Imam Abu Daud sendiri Setelah akhirnya Menurut ruayatnya Dikarenakan terdapat Rawi bernama Khalid bin Durek Yang dinilai oleh para ulama kritis hadis Tidak pernah bertemu dengan Aisyah raduallahu'an Dan Said bin Bashir Yang dinilai doib atau lemah Oleh para ulama kritis hadis Namun Nah ini namun Ia Atau Abu Daud Mengatakan Ia mempunyai penguat Yang ternilai Mursal Sohi Dari jarur lain Yang diriakan oleh Abu Daud sendiri Dari kota Dada Dimana jalur sanatnya Tidak terdapat Khalid bin Durek Dan Said bin Bashir Jadi Hadis yang Biasa kita dengar Tentang asma ini Mursal Tetapi Ada hadis yang lain Yang semakna Yang tidak ada Dureknya Sehingga Derajatnya jadi Mursal Sohabi Ana Rasulullah S.A.W. Qala Innal jarriyata Iza Hadot Lam Tasluh Ayurah Minha Illa Wajihihah Wayadaha Illa Mafsili Rawahu Abu Daud Artinya Telah menciptakan Pada kami Ibnu Bashar Telah menciptakan Pada kami Abu Daud Telah menciptakan Pada kami Hisam Dari kota Dada Bahasanya Rasulullah S.A.W. bersabda Sesungguhnya Seorang perempuan Jika telah merapakan Haid Tidak pantas Terlihat dari dirinya Kecuali wajah Dan kedua telapak tangannya Sampai tulang Pergelangan tangan Atau sendi Hadis Al-Abu Daud Hadis ini juga Dilewarkan dari jarur lain Seperti Tabari Dalam Mu'jam Al-Kabir Dan Al-Ausad Al-Bayhaqi Ibnu Abi Saiba Dalam Musonafnya Jadi Walaupun hadis yang pertama Tadi Mursal Lemah Tapi Didukung oleh Hadis yang lain Sehingga hadis ini saling mendukung Dan hadis ini bisa dijadikan Kuja Maka yang boleh dilihat itu adalah Muka dan Tangan Bahkan di hadis yang kedua ini Sampai disebutkan Sampai pergelangan Tangan Sampai pergelangan tangan Ini lebih jelas lagi Selain itu Banyak riwayat lain Yang memperlihatkan bahwa Banyak dari para sohabiat Atau sahabat perempuan Yang tidak Memakai cadar Atau menutupi wajah Dan tangan mereka Seperti Kisah Bilal Melihat perempuan Yang bertanya kepada Nabi SAW Dimana Diceritakan Bahwa pipi perempuan tersebut Merah ke hitam-hitaman Nah Terkait dengan Pakaian perempuan Ketika sholat Sebuah riwayat dari Aisyah Radiyallahu'an Menjelaskan bahwa Ketika sholat Pala perempuan pada zaman Nabi Memakai kain yang Menyelimuti seluruh Tubuhnya Kita lihat ini hadisnya Telah menceritakan Kepada kami Abu Al-Yaman Telah memberitakan Kepada kami Su'aib dari Az-Zuhri Telah mengabarkan Kepada ku'ruwah Bahasanya Aisyah berkata Pada suatu ketika Rasulullah SAW Sholat subuh Beberapa perempuan Mukim Turut sholat Berjemaah dengan Nabi Mereka sholat Berselibukan kain Setelah selesai sholat Mereka kembali Ke rumah masing-masing Dan tidak Seorang pun Yang menal mereka Dalam riwayat lain Kami tidak Bisa mengenal mereka Para perempuan Karena Kondisi gelap Ima'a syaqa ini Memahami Hadis ini Bahwa para sahabat perempuan Di antara Aisyah Tidak dapat Mengenali satu samalin Sepulang dari sholat subuh Karena memang Keadaan masih gelap Dan bukan karena Memakai cadar Karena memang Saat itu Wajah perempuan Biasa ter Terbuka Nah Jadi Jemaah sekalian Yang dirahmat Dilih Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kajian kita Malam hari ini Kita Mencoba Memahamkan Batasan Aurat perempuan Itu dimana Semua Aurat perempuan Itu sebenarnya Seluruh tubuh Namun Yang biasa terlihat Adalah Wajah dan telapak Tangan Bahkan di hadis Rewat yang kedua Itu sampai Pergelangan Tangan Nah Kalau ada yang Mengatakan bahwa Aurat perempuan itu Seluruh tubuh Semuanya harus Tertutup Maka sumbernya Dalilnya yang mana Ini harus jadi Perhatian kita semua Karena Aurat ini Sangat penting Dalam Islam Karena dalam Islam Aurat itu Merupakan bagian dari Ketentuan Hukum juga Salah satunya apa Sholat Sholat harus Menutup Aurat Nah kemudian Ketika ada Perdebatan Seperti yang Sering disampaikan Bahwa Wajah juga Termasuk Aurat Teman-teman Bisa Lihat Jemaah sekalian Bisa baca Buku Karangan Nasruddin Albani Saya Nasruddin Albani Yang sekarang sudah Banyak terjemahannya Terkait dengan Masalah Aurat Perempuan Khususnya Terkait dengan Penutup Wajah Apakah penutup Wajah itu Juga termasuk Kewajiban Bagi seorang Wanita Maka beliau Menyampaikan Dalam bukunya Tidak ada Satupun Dalil Yang bisa Digunakan Dari Nasr Al-Quran Maupun hadis Sebagai Petunjuk Kewajibannya Menutup Wajah Karena untuk Menentukan Sesuatu itu Wajib Maka Nasrnya Harus jelas Baik Al-Quran Maupun Hadis Ketika Sesuatu itu Bukan Sesuatu Peringatan Atau Dalil Atau Nasr yang jelas Maka Tidak bisa Sesuatu itu Dihukumi Wajib Nah Oleh karena itu Kalau kita Menilik Kepada Para pendapat Ulama Empat Mazhab Semuanya Tidak ada yang Mengatakan Wajib Kalau kita Teliti Semuanya adalah Menganjurkan Termasuk Imam Shafi'i Salah satu Ulama yang Banyak mengatakan Bahwa Imam Shafi'i Mewajibkan Ternyata Tidak mewajibkan Tapi Sangat Menganjurkan Nah Keempat Imam Mazhab Tersebut Alasannya Sama Kenapa Para wanita Di masa mereka Dianjurkan Untuk Menutupi Wajahnya Karena Untuk Menghindari Fitna Sehingga Banyak Ulama-ulama itu Termasuk Yang Empat Mazhab ini Menghancurkan Untuk Menutupi Wajahnya Nah Pertanyaannya adalah Kalau itu terkait Dengan fitna Maka Kondisi Yang harus Dilihat Apakah Dengan Menampakkan Wajah Perempuan Itu menimbulkan Fitna Atau Tidak Jadi Menurut Nasruddin Albani Semua adalah Anjurat Lebih Baik Karena Kondisi Jadi Tidak ada Dalil yang bisa Digunakan Menurut beliau Sebagai Rujukan Untuk Mewajibkannya Menutupi Wajah Lalu Bagaimana Kalau ada Yang berpendapat Melihat Dari sisi Kaida Usul Fiki Kaida Usul Fiki Itu harus Dilihat Juga Ada Unsur Apa Sehingga Harus Menggunakan Kaida Biasanya Yang digunakan Kaidanya Apa Menghindari Mapsadat Mudorot Kerusakan Lebih Diutamakan Nah Pertanyaannya Apakah Kerusakan Sudah Ada Terjadi Ketika Orang Membuka Wajahnya Nah Ini Pertanyaannya Tapi Kaida Usul Fiki Tidak Bisa Menjadikan Sesuatu Itu Wajib Secara Mutlak Itu Menurut Seh Nasruddin Albani Nah Jadi Termasuk Muhammad Dia juga Memahami Bahwa Tidak ada Satupun Nas Yang bisa Digunakan Untuk Mengatakan Bahwa Wajah Juga Termasuk Aurat Sehingga Harus Ditutupi Nah Kebanyakan Teman-teman Yang menganggap Itu Adalah Sebuah Kewajipan Ya Dalilnya Sama Termasuk Surat Anur Juga Dijadikan Dalil Bahwa Ini Termasuk Dalil Untuk Apa Wajibnya Menutup Wajah Karena Apa Surat Anur 31 Menurut kita Menudukan Pandangan Nah Itu Kalimatnya Menudukan Pandangan Bukan Menutupi Wajah Kalau Kita Lihat Di Sohabiyah Tadi Sudah Dikatakan Di Awal Ya Obat Perempuan Juga Banyak Yang Tidak Menggunakan Penutup Wajah Termasuk Tadi Dalil Dari Ya Sahabat Nabi Ketika Mengetahui Pipi Perempuan Tersebut Merah Kehitam Hitaman Bagaimana Tau Bisa Melihat Pipi Merah Kehitam Hitaman Kalau Dia Ditutupi Nah Ini Jadi Pertanyaan Sehingga Kesimpulannya Bahwa Menutupi Wajah Itu Hanya Sebuah Anjuran Saja Seperti Itu Sehingga Tidak Ada Perlunya Bagi Kita Untuk Memaksakan Orang Untuk Mewajibkan Menutupi Wajah Dan Tidak Boleh Juga Kita Melarang Orang Ya Untuk Menutupi Wajah Secara Mutlak Tetapi Yang Perlu Dipahami Ini Ada Pertanyaan Besar Sebenarnya Bagaimana Kasus Pelarangan Cadar Di Kantor Ya Atau Dalam Tanda Kutip PN PNS Kan Begitu Ya Kemudian Seperti viral Ya Sekarang Begini Saja Karena Cadar Itu Atau Pentuk Wajah Bukan Sebuah Kewajipan Sedangkan Mematuhi Aturan Itu Merupakan Kewajipan Mana Yang Mau Dipilih Apalagi Kalau Bagian Pelayanan Nah Ini Yang Harus Kita Pikirkan Ya Maka Ketika Ditanya Seperti Itu Mana Yang Harus Diikuti Gimana Kalau Saya Lebih Sepakat Ya Penutup Wajah Dibuka Karena Itu Sebuah Pelayanan Umum Karena Juga Bukan Sebuah Kewajipan Termasuk Di Berapa Universitas Melarang Mahasiswinya Ketika Di Kelas Menutup Wajahnya Kenapa Ini ruangan Kelas Dosen Harus Tahu Siapa Yang Ada Di Kelasnya Ini Logika Juga Apakah Itu Memang Mahasiswinya Atau Bukan Ini Pertanyaan Pertanyaan Di Dunia Modern Yang Harus Dijawab Nah Itu Sehingga Menutupi Wajah Harus Perlu Pemikiran Dan Pemahaman Yang Dalam Karena Sebuah Anjuran Dan Ada Nilai Kewajipan Yang Yang Lain Nah Ini Karena Faktornya Adalah Mencegah Fit Fitna Apakah Terjadi Fitna Kalau Kita Sampai Membuka Wajah Ketika Dalam Sebuah Pelayanan Jadi Pertanyaan Juga Nah Ini Seperti Itu Sebagai Sebuah Pemahaman Terkait Dengan Aurat Wanita Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Bahkan Di hadis Yang kedua Tadi Persampai Pergelangan Tangan Bahkan Saya Lihat Sekarang Wanita Sudah Ada Lebih Dari Menset Lagi Apa Yang Dikalungkan Di Jari Telunjuk Lebih Nutupi Lagi Nah Itu Juga Perlu Ditanyakan Maksudnya Apa Masang Itu Sampai Kedalam Apa Itu Namanya Saya Tidak Tahu Ada Menset Ada Segitiga Headset Apa Gimana Itu Ini Pertanyaan Apa Yang Tutupi Saya Pernah Bertanya Alasannya Apa Alasannya Kalau kita Angkat Tangan Pak Suka Turun Oke lah Masih bisa Diterima Karena Batasannya Pergelangan Tangan Tapi Kalau Yang Menutupi Pogok Tangan Atas Apa Nah Itu Begitu Jadi Ketika Kita Melakukan Sebu Amalan Juga Harus Jelas Seperti Itu Oke Saya Kira Begitu Silahkan Kalau ada Pertanyaan Masih ada Waktu 20 Menit Baik Silahkan Untuk Jemaah Yang Ingin Bertanya Yang Di atas Boleh Pakai Tentas Yang Di atas Ditulis Gak Apa Baik kalau tidak ada saya lanjutkan materi selanjutnya, sebenarnya setelah ini ada lanjutan lagi, terkait bab ini terkait bolehkah budak itu melihat aurat majikannya tapi saya tidak cantumkan disini karena di Indonesia tidak ada budak jadi kalau dibahas juga jadi masalah ngapain dibahas kalau tidak ada budak juga maka saya fokuskan ke masalah aurat wanita sebelum kesana ketika surat anur ayat 31 yang meminta kepada laki-laki dan perempuan sama-sama menundukkan pandangan maka sebagaimana materi kita minggu-minggu yang lalu perlu dipahami, kewajiban menundukkan pandangan adalah kewajiban bagi laki-laki dan perempuan jadi bukan hanya dibebankan kepada laki-laki, jadi perempuan juga wajib menundukkan pandangan nah disini juga yang menjadikan sebuah pemahaman terkait dengan masalah wajah itu sudah ada perintah menundukkan pandangan berarti kan memang wajah itu boleh dilihat dan tidak boleh dilihat secara bebas maksudnya cuma menundukkan pandangan nah terkait dengan budak ya dilanjutkan di bab ini apakah budak itu boleh melihat tuannya sebagaimana orang yang mahrum nah ulama berbeda pendapat karena terkait budak ini dianggap mahrum karena milik tuannya nah pendapat yang paling tepat itu adalah budak ini juga tidak boleh melihat aurat majikannya kenapa? karena budak ini ketika merdeka boleh dinikahi oleh majikannya nah akhirnya teringatlah saya ketika seseorang itu memiliki pembantu di rumah ya pembantu di rumah atau kalau bahasa kerennya sekarang itu asisten rumah tangga nah terkadang kita juga lucu di rumah-rumah itu terkadang Tuhan tidak memperhatikan asisten rumah tangganya artinya apa? cara berpakaian asisten rumah tangga termasuk juga batasan-batasan asisten rumah tangga terhadap majikannya jangan sampai karena dia seorang asisten rumah tangga lalu diberi kebebasan termasuklah melihat aurat majikannya ingat pertemuan kita beberapa minggu yang lalu adanya larangan wanita melihat aurat wanita masih ingat ya maka jangan sampai karena dia itu seorang asisten rumah tangga sama-sama perempuan misalnya lalu dia juga bebas melihat aurat majikan perempuannya ini tidak boleh nah terkadang ini kebablasan terkadang terkadang kebablasan Tuhan misalnya misalnya minta diambilkan apa ya termasuk tuh pertanyaannya ya kemarin ada yang bertanya begini boleh gak pembantu itu ngerokin majikan ayo boleh gak pembantu ngerokin majikan bukankah dia perempuan juga padahal di pembahasan kita yang lalu wanita tidak boleh melihat aurat wanita nah di Indonesia punya budaya kerokan ya biasanya Tuhan majikan minta kerokin siapa pembantu kan boleh gak itu ya gak boleh paham termasuk banyak tempat tukang pijet ya di Indonesia ini bukan majikan lagi dengan Tuhan tapi orang lain bagaimana orang pijet itu sampai sekarang belum ada pijet syariah ya sudah-sudah yang buka lihat pijet syariah ini masalah aurat masalahnya padahal pijet-pijet itu kira-kira auratnya terbuka gak maka hati-hati ya yang suka pijet-pijet apalagi pijet yang pakai plus min ya nah itu lebih berbahaya lagi karena ini aurat juga ya yang hobi pijet termasuk yang perempuan nah ini kan pijet ya itu kan aurat tidak melihat tukang pijet atau bukan aurat tetap aurat nah ini hati-hati ya dengan asisten rumah tangga juga harus ada batasannya terkait dengan aurat itu jangan sampai oh cuma asisten rumah tangga santailah nah ini bahaya ya ada pertanyaan dari atas atau yang lain ya silahkan baik baik nyambung yang pertemuan minggu lalu berkaitan dengan tadi menudukan pandangan kalau semisal kita diajak ngobrol sama perempuan yang bukan mahrum kemudian perempuan tersebut tidak memakai hijab ataupun pakainya tidak menutup aurat itu apakah kita etika kita menghadapi atau berbicara itu seperti apa ya Ustaz ataukah kita memalingkan pandangannya atau seperti apa Ustaz takutnya menyinggung dari yang bertanya seperti itu terima kasih menarik ya karena terkait juga dengan adab adab berbicara dalam Al-Quran itu kan menundukan pandangan menundukan pandangan itu bukan berarti kepalanya yang nunduk paham bukan begini jadi mata kita itu yang nunduk ke bawah kan gak harus nundukkan kepala ya ya gak jadi menundukkan pandangan itu bukan begini tapi menundukkan pandangan itu mata kita ke arah bawah itu seperti itu bahkan ada yang sahabat itu menarik sekali dia karena menjaga menundukkan pandangan yang dilihat dia apa jempol jadi kalau dia jalan itu lihat jempolnya luar biasa sekali saking menjaganya ya tapi tidak kepalanya nunduk dia melihat ke arah jempolnya ya itu seperti itu lalu bagaimana kalau berhadapan-hadapan dengan orang yang tidak menutup aurat ya tundukkan pandanganmu kamu bisa begini kepala tetap begini tapi pandanganmu tidak melihat dia tapi juga akan begini itu mengacuhkan pandangannya ya jadi pintar-pintar kita mengatur pandangan itu jadi tidak harus kita menunduk kalau kita begini orang malah bingung melihat kita ada uang logam jatuh akan jadi masalah itu jadi melihat saja gini dan kita pun kalau melihat dia tidak pakai hijab pun yang kita lihat dia fokus wajah juga bisa tapi kan tidak fokus kita lihat konsentrasi ya enggak juga jadi jangan terlalu berlebihan memahami bagaimana kita berkomunikasi dengan orang apalagi kalau kita berkomunikasi dengan orang itu kan kalau kita beriman enggak mungkin pakai nafsu juga ya ngobrol saja tapi kalau utaknya sudah ngeres ya baru lihat saja udah nafsu itu udah lain lagi kita kalau ketemu dengan dosen kan biasa saja ngobrolnya itu seperti itu pandangan juga juga biasa bukan melihat itu enggak begitu jadi jangan sampai memahami pendudukan pandangan ini menghalangi kita dari berkomunikasi tidak juga itu seperti itu jadi cari bagaimana caranya seperti saya mengajar di kelas saya itu tidak menunduk tapi fokus saya umum ke bawah sehingga saya tidak memperhatikan secara jelas mahasiswa saya itu begitu jadi menundukkan pandangan itu bahasanya sudah indah bukan menundukkan kepala saya kira itu bisalah teman ya mengakalinya bagaimana itu ya bukan berarti lalu kita tidak bisa berkomunikasi karena syariat Allah itu mesti mudah tidak menyulitkan itu prinsipnya apabila antara suami istri jika bersentuhan menyebabkan batal wudhu kalau batal kenapa yang mengatakan batal itu mazhab syafi'i ya kenapa batal karena dia secara zohirnya dia itu bukan mahrum sebenarnya kalau mazhab syafi'i batal tapi kalau yang lain enggak kenapa tidak karena sudah terikat dengan pernikahan gitu ya ini pertanyaannya untuk mazhab syafi'i seharusnya kalau mazhab syafi'i batal itu seperti itu karena kita berlainan jenis ayatnya sama ya menyentuh wanita nah kata wanita itu dianggap umum wanita mana saja kalau disentuh batal yang dia itu bukan mahrumnya gitu tapi kalau yang lain berpandang kalau sudah menikah sudah ada ikatan berarti tapi kalau mazhab syafi'i ketika meninggal pun tidak boleh disentuh oleh suaminya karena sudah putus ikatan pernikahan gitu ya bagaimana cara mengingatkan yang baik kepada teman atau saudara yang belum berhijab ya mengingatkan dengan yang baik jangan sampai menyinggung jangan sampai memaksa karena dakwah itu mengajak bukan mendoktrin pakailah hijab nanti masuk neraka loh jangan dia sudah tahu neraka itu ya pernah saya ceritakan kalau saya mengajak keluarga saya itu ya cuman mengajak lalu saya fasilitasi saya belikan pakaian-pakaian buslimah ya lengkap plus buku-bukunya sehingga ketika dia membaca buku lama-lama awalnya dia janjinya mau SMA baru pakai hijab belum lulus SMP sudah pakai hijab kenapa dakwah itu mengajak bukan memaksa ya itulah indahnya Islam itu kalau kita sama teman ya berteman lah ya fasilitasi bila perlu kapan kamu mau berhijab kapan-kapan ini saya ada hadiah pakaian satu lusin lengkap kalau ada waktu dipakai ya saya yakin dia mikir itu tapi kalau tiap hari kita ngomong pakai lah hijab dosa loh kamu besok ketemu lagi pakai lah hijab neraka loh kamu lama-lama dia jauh karena dia ketemu dengan ahlu neraka ya begitu paham ya jadi ingat dakwah itu mengajak mendorong memotivasi bukan mendoktrin orang bukan memaksa orang itu yang diajarkan dan kita tidak punya kewajipan terhadap hidayah orang itu bisa nerima atau tidak paham ya kamu hanya mengingatkan tidak lebih ingatkan orang dan kamu hanya mengingatkan saja ya maka ada aksi dan reaksi lah kalau saya mengajak orang pakai hijab fasilitasi juga nah itu ajak dia juga ke pengajian kan begitu jangan sering diceramai ya nanti orang itu panas kalau diceramai terus itu ya bagaimana jika dalam suatu kondisi jilbab harus dililitkan di leher atau dimasukkan ke dalam pakaian sehingga tidak menutup dada pakai bajunya yang longgar itu caranya ya maka hijab itu kan bukan hanya jilbab tapi baju itu juga hijab sebenarnya karena hijab itu artinya menutupi paham ya tapi ini aturan nah itulah repotnya ya tinggal pilih mau pilih yang mana ya maka pakailah baju yang longgar sehingga tidak menampakkan lekuk-lekuk tubuh karena fungsi hijab itu adalah menutupi tubuh dan tidak tampak lekuk-lekuk tubuh maka kalau harus masuk pakailah baju yang longgar tapi aturannya tidak boleh maka pilihlah yang tidak punya aturan menyesatkan kan enak jadi mikirnya kita ini masalahnya mau menjalankan syariat tapi bergabung dengan tempat yang tidak menjalankan syariat itu masalahnya sebenarnya sehingga kayak apapun syariat tidak sempurna kita lakukan sudah tahu di sekolah itu dilarang pakai hijab kita maksakan diri masuk sana jadi masalah itu maka carilah tempat yang memberikan leluasa untuk berhijab tempat kerja tidak membebaskan orang pakai hijab kita paksakan masuk ya susah menggunakan hijab itu ini yang sering terjadi kontra jadi kalau kita ingin melaksankan syariat bergabung yang menggunakan syariat minimal yang membolehkan orang menjalankan syariatnya sering ada yang curhat pak kami itu dilarang sholat karena perusahaan melarang lama kan jangan kerja di tempat yang melarang orang sholat tapi enak ya pak gajinya besar nah itulah masalahmu gitu kita suka kontra akhirnya mencari tempat yang memang tidak bisa menjalankan syariat gitu ya masih ada yang lain jadi kalau saya ditanya bagaimana cara kita menyikapi tempat kerja kita maka sebelum bekerja itu mikir dulu apakah tempat ini melarang kita menjalankan syariat atau tidak kalau sudah jelas melarang jangan nyari tempat disitu tapi kadang karena nafsu duniawi kita akhirnya kita milih kesah itu masalahnya masih ada lima menit kalau masih ada pertanyaan silahkan mau nanya ini ada teman saya ya silahkan oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kesempatannya saya mau tanya bagaimana hukumnya dengan sebuah profesi yang itu dalam menjalankan job desknya dalam dalam menjalankan tugasnya identik mungkin istilah sederhananya adalah bisa dikatakan mungkin melanggar atau identik dengan melanggar kaedah aurat-aurat seperti itu contohnya kayak dokter terus ada kes pasien yang kecelakaan terus mau gak mau kan ada suatu treatment yang mungkin pasien dan dokternya itu beda jenis ustad nah kalau kesnya seperti itu bagaimana terkait dengan dokter itu ada fikir kedokteran Muhammadiyah sudah menelusuri membuat tentang fikir kedokteran terkait dengan masalah itu kalau terkait dengan masalah sesuatu yang emergensi dan memang tidak ada yang lain maka diperbolehkan sang dokter hanya melihat bagian yang memang harus diobati atau diperbaiki sehingga kalau kita lihat baju-baju operasi itu yang dibolongin itu hanya bagian yang harus dibedah ya kan itu sudah dasar itu jadi yang lainnya tertutup nah kalau bisa memang kita harus mencari dokter yang jenis kelaminnya sama pasien tapi kan dalam kondisi tertentu tidak mungkin ini sering kok terjadi ada orang memaksakan diri cari dokter sampai tertunda itu istrinya harus dioperasi harus diobati contohnya ya dokter yang banyak laki-laki tapi pasiennya perempuan adalah spesialis origin genital sampai sekarang di Indonesia itu dokter perempuan yang spesialis origin genital itu sedikit yang banyak laki-laki termasuk rumah sakit rumah sakit islam lalu bagaimana ya karena itu sebuah profesi dan tidak ada tenaga yang lain dan ini harus maka diperbolehkan dan hanya melihat bagian itu saja maka baju operasi ini pakai pasien itu hanya dilobangi bagian yang hanya dibedah saja jadi tidak masalah karena kondisinya memang seperti itu kalau ada suatu yang dorurot itu diperbolehkan karena berkaitan dengan nyawa tapi kalau tidak terlalu emergensi dan kita mencari dokter perempuan silakan tapi kalau sesuatu yang harus dioperasi itu kan harus emergensi ya tidak bisa ditunda dan kita juga tidak punya data yang banyak dokter yang sesuai dengan spesialisasinya dan jenis kelaminnya kita tidak punya data sebanyak itu itu terkait profesi maka kebolehan itu hanya bagian yang memang dibutuhkan saja itu itu ada pikir dokteran namanya cukup ya baik demikianlah kajian kita pada malam hari ini marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Nakra'udu'a Bikafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ash'ihadu an la ilaha illa anta astaghfirka wa atubu ilaik nafa'na Allahumma ta'alamna wa billahi taufiq wal hidayah wal rita wal inayah Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah